Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Kru Totok Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar Oke, kali ini Pak Kru Totok akan membahas materi tentang kedudukan dua lingkaran ya guys Bagian dari kompetensi dasar tentang persamaan lingkaran Oke, siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Kru Totok di Youtube Channel Oke ya, baik Oke guys, sekarang kita mulai dengan lingkaran yang sepusat ya Ini ada gambar, dua lingkaran Pusatnya di P1 dan P2 P1-nya itu lingkaran yang berwarna merah P2-nya itu yang berwarna biru P2 itu terletak di dalam P1 ya Titik pusatnya sama, maka disebut lingkaran yang sepusat Gitu ya Oke Jika dua lingkaran mempunyai pusat yang sama dan jari-jari berbeda Maka jari-jari lingkaran yang lebih pendek akan berada di dalam lingkaran yang jari-jarinya lebih panjang Kelas ya guys ya Oke Kemudian lingkaran yang tidak sepusat Titik pusatnya berbeda gitu ya Kita lihat seperti ini bentuknya ya Ini tetap di dalam lingkaran yang besar ya Tetapi pusatnya berbeda atau bisa bentuknya seperti ini Oke ya guys ya, jelas ya Oke Lingkaran L1 berada di dalam L2 Jika jarak titik pusat L1-L2 itu lebih kecil dari R2 Gitu ya Nanti jarak titik pusat, kedua titik pusat lingkaran ini lebih kecil dari panjang jari-jari lingkaran yang besar Gitu Oke, jelas ya Kemudian yang berikutnya adalah lingkaran tidak sepusat Ini bisa berpotongan seperti ini ya Bisa berpotongan Itu lingkaran L1 berpotongan dengan L2 Jika jarak titik pusat ini L1-L2 itu lebih kecil dari R1 ditambah R2 Gitu ya, jelas ya Jadi jarak titik pusat ini lebih kecil dari jarak jumlah kedua jari-jarinya Oke Kemudian adalah lingkaran tidak sepusat guys ya Ini juga bentuknya bisa seperti itu Tidak perpotongan dan tidak menyinggung ya Itu artinya L1 berada di luar L2 jika jarak titik pusat L1-L2 nya itu lebih besar dari R1 ditambah R2 Gitu Jadi cara mengingatnya mudah Kalau lebih besar berarti dia tidak berpotongan ataupun tidak menyinggung Tadi kalau lebih kecil dari R1 plus R2 berarti dia dua lingkaran itu berpotongan Oke ya Nah berikutnya lingkaran yang tidak sepusat lagi itu dia apa namanya bersinggungan gitu ya Ini cara mengingatnya juga mudah ya L1-L2 itu sama dengan R1 ditambah R2 Saya ulang lagi ya Kalau L1-L2 nya itu lebih kecil dari R1 ditambah R2 Maka dia berpotongan dua lingkaran itu berpotongan Kalau L1 dan L2 itu lebih besar maka tidak memotong maupun tidak menyinggung Kalau sama dengan berarti dia bersinggungan Itu dua lingkaran itu tidak sepusat Gitu ya guys ya Oke Nah sekarang lihat contoh yang pertama guys Tentukan kedudukan lingkaran L1 X kuadrat plus Y kuadrat min 4 X min 2 Y min 4 sama dengan 0 Terhadap lingkaran L2 X kuadrat plus Y kuadrat min 4 X min 2 Y min 11 sama dengan 0 Kita cari dahulu titik pusatnya Kita cari titik pusat lingkaran yang pertama L1 ini adalah Ingat ya caranya min setengah A, min setengah B berarti 2,1 gitu ya Ingat caranya ini Oke Kemudian R1 nya adalah ini dikuadratkan Kemudian dikurangi minus 4 sama dengan 3 Oke kemudian L2 nya setengahnya min 4 itu adalah 2 Setengahnya min setengahnya min 2 adalah 1 Berarti pusatnya di 2,1 gitu ya guys ya Oke kemudian jari-jarinya R2 adalah akar dari Ini dikuadratkan kemudian dikurangi dengan min 11 ketemunya 4 Nah dapat disimpulkan bahwa L1 dan L2 ini pusatnya sama ya Pusatnya sama ini Kemudian lingkaran yang pertama itu di dalam lingkaran yang kedua Begitu Simpulannya seperti itu Oke guys paham ya Oke sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya Ini tentukan kedudukan lingkaran Ini X minus 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25 Berhadap lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y minus 1 kuadrat sama dengan 9 Kita cari dulu pusatnya ini adalah 1, min 3 dan jari-jarinya 5 ya Jadi seperti itu P nya adalah pusatnya adalah 1, min 3 jari-jarinya akar dari 25 Oke kemudian L2 nya adalah minus 2,1 pusatnya jari-jarinya 3 Kemudian kita cari jarak antara titik pusat ini P1 dan P2 itu minus 2 Dikurangi 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi minus 3 kuadrat Ini itu 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 Oke ya Berarti L1, L2 atau jarak 2 lingkaran itu titik pusat 2 lingkaran itu Lebih kecil dari jumlah jari-jari gitu Nah maka lingkaran L1 dan L2 itu berpotongan Gitu ya guys ya Cara menentukannya Oke kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga guys Tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4 X minus 12 Y plus 36 sama dengan 0 Terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 20 X plus 64 Nah kita cari lagi pusatnya guys ya L1 nya ini pusatnya adalah minus setengah A Berarti minus setengah kali min 4 itu adalah 2 Kemudian minus setengah kali min 12 itu 6 berarti pusatnya 2,6 ingat ya guys ya Oke kemudian jari-jarinya adalah Ini dikuadratkan ditambah ini kuadrat Seperti ini dikurangi 36 berarti akar 4 sama dengan 2 Oke Sekarang lingkaran yang kedua guys Itu minus setengah kali min 20 berarti 10 Yang Koefisien Y nya 0 berarti 10,0 gitu ya guys ya Oke Kemudian R2 nya adalah ini dikuadratkan 100 ditambah 0 kuadrat dikurangi 64 ini ya Oke kemudian ini Akar 36 itu 6 Oke ya Kemudian P1, P2 ya P1, P2 itu Ini 10 dikurangi 2 kuadrat Ditambah 0 dikurangi 6 kuadrat Ini adalah 64 ditambah 36 itu akar 100 sama dengan 10 Nah Ini dapat disimpulkan bahwa L1, L2 itu Ini 10 itu lebih besar dari 6 ditambah 2 Ya kan Itu Maka lingkaran L1 dan L2 itu tidak berpotongan Dan tidak bersinggungan gitu ya Jadi Lingkaran 1 di luar lingkaran 2 Oke guys ya Paham ya Ini adalah lingkaran yang tidak sepusat juga Oke Oke sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat ya guys ya Kalian lihat ini Tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 2Y min 15 sama dengan 0 Terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y plus 15 sama dengan 0 gitu ya Kita cari dulu titik pusatnya L1 dan pusatnya L2 kemudian jari-jari R1 dan R2 nya Oke kita lihat seperti ini Ini maka Min setengah kali 4 berarti minus 2, minus setengah kali 2 itu minus 1 Oke ya Kemudian R1 nya adalah ini dikuadratkan Kuadratkan dikurangi minus 15 Oke Menjadi ini kan 4 ditambah 1 ditambah 15 itu akar 20 Akar 20 itu 2 akar 5 Kemudian L2 nya guys pusatnya adalah min setengah kali min 8 itu 4,2 gitu ya Kemudian jari-jarinya R2 nya adalah 4 kuadrat Ditambah 2 kuadrat dikurangi 15 sama dengan akar 5 Oke ya Kemudian kita cari P1, P2 jarak 2 titik pusatnya itu 4 dikurangi minus 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi minus 1 kuadrat Seperti ini Ini adalah 36 ditambah 9 gitu ya Akar 45, akar 45 itu 3 akar 5 Oke ya Kalau dari sini dapat dilihat bahwa P1, P2 itu sama dengan R1 ditambah R2 gitu guys 3 akar 5 itu sama dengan 2 akar 5 ditambah akar 5 gitu ya Kesimpulannya seperti ini Maka P1, P2 itu sama dengan R1 plus R2 Jadi L1 itu bersinggungan dengan L2 Kemudian titik pusatnya tidak sepusat Gitu guys, gampang bisa dipahami Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Totok jelaskan pada kesempatan kali ini Membahas tentang kedudukan dua lingkaran Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Totok di Youtube channel Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok berikutnya Oke, thank you Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Totok di Youtube